Mantan narapidana yang ikut dalam program asimilasi COVID-19 kembali berulah di Parepare, Sulawesi Selatan. Syarifudin nekat menjamret di depan kantor Mapolres Parepare dengan korban seorang perempuan. Tersangka tak berkutik saat petugas kepolisian menjemputnya di rumah. Aksi Syarifudin tak sendiri, ada rekannya Yogi yang turut serta dalam aksi penjamretan. Tersangka diringkus saat tidur. Akibat aksi keduanya, korban mengalami kerugian hingga 7 juta rupiah.